Jadi hari ini aku mau sharing tentang gimana sih cara aku pasang KB IUD. Jadi buat kalian aku akan kasih tips, do's and don'ts, dan ya secara real gimana perjalanan aku pasang KB IUD. Gimana tempat yang terbaik dan seperti apa pengalaman aku. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu nih, kemarin lusa, aku tuh udah ke bidan, aku disini gak sebutin bidannya dimana ya. Jadi di bidan ini ternyata bidannya lagi umroh, tapi ada beberapa bidan yang jaga, dia udah klinik gitu kan. Nah aku coba ngomong dengan bidan yang jaga, aku mau pasang KB IUD, dia bilang gak bisa. Karena ownernya, bidannya sedang pergi umroh kalau mau dua minggu lagi. Oke yaudah aku mau lepas aja deh yang ini. Maksud aku, aku mau lepas aja KB IUD aku yang udah ada. Terus aku mau KB dulu aja selama menunggu, mungkin suntik atau pil gitu. Oke disanggupin tuh. Yaudah aku tanpa ada rasa apa-apa ya, karena aku pikir ya semua profesional gitu kan. Si bidannya ini sudah mencoba dengan profesionalitas dia untuk ngecek, dan aku juga memang lagi menstruasinya hari ketiga. Jadi darah juga lagi banyak-banyaknya tuh pada saat itu. Aku dibawa masuk ke ruangan dan dicoba masukin cokor bebek gitu kan, tau kan. Nah gitu sampai yaudah aku tahan-tahan nih. Ternyata bidannya ini mencoba untuk mencari gak ketemu si KB IUD aku. Karena memang sudah lama juga ya, aku pasang itu sudah 5 tahun yang lalu, dan aku pasang itu bareng sesar lahiran anakku Cila. Jadi katanya kalau dipasangnya pas sesar juga susah. Terus ini juga udah lama, dan si benangnya itu udah gak ketemu. Ini harus USG dulu, oke. Kalau USG kapan nih? Nah karena klinik bidan itu gak selalu ada USG, jadi kayak harus nunggu, aduh kayaknya ntar bakalan keburu menstruasi aku selesai. Notes, pemasangan dan pelepasan KB IUD itu lebih baik pada saat menstruasi. Setelah itu aku ke rumah sakit, tempat pemasangan aku dulu. Nah aku udah daftar, terus lewat telepon, semua berjalan dengan baik lah, mulus lah, cepet banget gitu. Dan gak ada orang juga yang ngantri, gak banyak. Terus aku tuh langsung berpikir, oh iya ya, ini waktu KB IUD aku yang lama itu kan. Masih 5 tahun yang lalu lah, itu tahun 2018 itu harganya kira-kira Rp380-an, terus biaya pemasangannya Rp170-an, mungkin Rp200-an. Ya anggap lah aku budget Rp500-an sampai Rp600. Itu untuk tahun 2018. Dan ternyata aku baru kepikiran, oh iya kalau sekarang sus sama suster yang lagi atensi aku kan. Kalau sekarang berapa ya susi? Oh itu nanti ditanyain dikasir ya ibu. Oke aku langsung nanya, aku dikasir. Ternyata bener dong nih rinciannya ya. Ibu karena sudah ada KB-nya, jadi biaya pelepasannya Rp289.000. Biaya pemasangannya Rp289.000. Biaya konsultasi dokter Rp225.000. Dan administrasinya Rp40.000. Lalu untuk KB IUD-nya sendiri itu seharga Rp689.000, kalau nggak salah. Pokoknya Rp600.000 lebih. Hah? Nah aku berpikir kan. Nih aku hitung-hitung dulu, aku tau-tau-tau-tau dulu kira-kira Rp1,4 atau Rp1,5 juta lah. Akhirnya aku ngomong dulu gitu kan sama suamiku. Akhirnya aku memutuskan untuk yaudah aku sekarang lepas dulu aja. Bagaimanapun juga ya kan. Karena si KB ini tuh kayaknya aku udah nggak ada luar sayang. Aku rasain semenjak anakku ulang tahun, ini aku keputihan. Mungkin si KB IUD ini kan sudah expired nih yang punya aku. Jadi dianggap seperti ada benda asing di dalam rahim kita. Jadi keputihan atau mungkin jadi problem masalah lainnya. Biasanya si KB dengan merek aku ini yang Novote ini 5 tahun. Tapi kalau memang lupa, masih bisa bertahan sampai 6 tahun. Cuman karena kemarin aku di bidan sudah di... Ya udah dicari-cari gitu kan, udah kayak dikobuk-kobuk gitu kan. Kayaknya aku khawatir kalau si KB ini sudah berpindah tempat, posisinya sudah nggak benar. Jadi kayaknya aku emang harus lepas sekarang gitu. Sambil nunggu, aku cancel. Dan aku dapat informasi dari pasien sebelahku ke klinik aja. Jadi di klinik, ini lagi ada promo KB IUD 500 ribu untuk USG-nya. Karena kan memang harus di USG ya untuk ngecek di mana posisinya. Karena kayak yang di bidan gitu cuman lihat-lihat gini belum tentu bisa gitu. Belum tentu kelihatan. Apalagi dalam kondisi mensurasi yang banyak darah keluar. Jadi aku mengerti banget sih sama bidan kemarin juga. Bukan salah bidannya. Aku juga selama 5 menit apa 10 menit. Menit apa 10 menit gitu. Aku dicari-cari, aku udah nggak kuat. Di informasinya ada klinik dokter Johannes Paulin di daerah Pabuaran. Nanti kita kesana. Di sana lagi promo 500 ribu untuk KB IUD. Dengan pemasangannya free. URB-nya juga free. Konsultasi dokternya juga free. Cuman paling aku ada biaya pelepasan nih. KB aku yang lama. Nah biaya pelepasannya berapa? Dan bagaimana prosesnya? Ikutin ya. Let's go! Nah ini posisiku dari CCM ya. Aku baru mulai rekam perjalananku. Ikutin aku sampai ketemu tempatnya di mana. Supaya kalian tahu di mana sih kliniknya dokter Johannes Paulin. Setelah 200 meter, belok sedikit ke kiri menuju jalan raya Cibinom. Belok kiri ke jalan raya Bogor. Jalan raya Jakarta. Bogor. Lalu belok kiri sesudah Sinta. Belok kiri setelah Bogor Rai Center. Di sebelah kiri. Ke jalan Cirium Cemerlang. Lalu Anda akan sampai di tujuan. Nah ini kita udah sampai nih sama kliniknya. Ternyata gede juga ya. Oh ke dokter Jo. Oh kandungan dia. Iya. Oh emang selain kandungan ada? Dokter anak. Oh wow. Oh iya. Terima kasih dokter Jo-nya udah ada. Terima kasih pak. Jadi ternyata selain dokter Jo disini kita banyak dokter. Nah ini aku lagi daftar dulu nih ke bagian pendaftaran. Bener ya ternyata ada promo untuk KB IUD. Ini PIP merknya andalan. Jadi bukan Novate seperti yang aku sudah pasang sebelumnya. Tapi sama aja kok bagusnya. Hanya beda merk aja. Ruang tunggunya juga nyaman banget. Luang aku nunggu juga gak lama langsung dipanggil ke ruangan dokter. Ya ini dah. Dok ada tips-tipsnya gak dok buat? Buat apa? Buat ibu-ibu yang mau pasang KB IUD juga nih. Kalau kontrasepsi pilihan pertama yang untuk mau menjaga jarak kehamilan lebih dari setahun sih disarankan memakai yang non hormonal. Pilihan nomor satu ya IUD. Oke. Dues and downsnya dok setelah pemasangan? Dues and downsnya mungkin setelah pemasangan? Gak ada sih. Karena ini hanya sekedar mengganti ya. Setelah tiga hari pemasangan udah boleh hubungan suami istri. Aktifitas fisik gak ada patasan. Bebas seperti biasa aja. Karena posisinya udah pas. Jadi gak pengaruh aktivitas. Baik. Gak beda merah. Masa ketika ada penda asli kan kadang tubuh bikin dinding rahimnya sebar jadi bikin high-end sedikit lebih lama. Lebih lama dari seharusnya. Lebih lama dari dulu. Sudah selesai gak? Sudah selesai. Gak ada obat kalau keram-keram. Jadi setengah jam sampai satu jam masih. Oh iya. Jadi kenapa sih aku harus ke dokter Johannes Tallinn? Karena beliau adalah dokter kandungan favoritku. Jadi bukan hanya lahiran Cila lima tahun lalu. Tapi aku juga pernah USG 4D untuk alesa anakku yang pertama. Selain di klinik Ananda tadi. Dokter juga praktek di rumah sakit sentra medika dan rumah sakit IMC Sentul. Makasih ya dokter Tia Anissa. Makasih dong. Makasih ya mbak. Saya selesai pasang. Pas pemasangan, pas pelepasan sama pemasangan. Tapi setelah pasang sekarang masih nyaman. Aku sekarang tinggal pembayaran. Ya ampun murah banget. Beneran aku cuma bayar Rp515.000. Beneran. Kemarin tuh sampai Rp1,5.000. Makasih ya mbak. Aku udah selesai. Satisfying banget. Dengan bayar Rp500.000. Aku udah bisa dapet KB IUD di Anggalan. Eh pak. Yang lima tahun. Free USG-nya. Terus seri lepas KB yang lamanya. Tadi itu yang bikin sakit lepas KB yang lama. Sama pas pemasangan baru. Karena katanya mulut rahim aku belum kebuka. Karena selama ini aku lahirannya selalu sesak. Buat kalian yang mau promonya juga. Buruan ke Klinik Ananda. Sih ada promo pasang Ayudi dan Papsmir. Hanya sampai akhir tahun 2023 ya. Jadi aku udah selesai. Terima kasih ya. Klinik Ananda dan Dr. Johannes Paulin udah bantuin aku. Pasang KB IUD. Lepas dan pasang KB IUD hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.